Pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu suka, dan kamu tidak perlu bekerja sepanjang hidupmu. Bila kamu tahu, berlakulah sebagai orang yang tahu. Bila kamu tidak tahu, katakanlah bahwa kamu tidak tahu. Itulah yang disebut mengetahui. Hargailah diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Keinginan untuk menang, gairah untuk sukses, dorongan untuk memberikan potensi terbaikmu, inilah kunci yang akan membuka pintu menuju keunggulan pribadi. Saling bertemu dan menjadi kawan, adalah mudah. Tetapi tetap bersatu dan hidup damai, itulah yang sukar. Hanya orang paling bijak, dan orang paling dungus saja yang tidak pernah berubah. Jika kita tidak mengerti tentang kehidupan, bagaimana bisa kita mengerti tentang kematian? Tidak penting seberapa lambat Anda pergi, selama Anda tidak berhenti. Kenal tidak seindah mencintai, mencintai tidak seindah menikmati. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Saya tidak peduli orang yang tidak mengenali saya. Saya prihatin kalau saya tidak mengenali orang lain. Hidup sebenarnya mudah, tetapi kita seringkali memaksa untuk membuat hidup menjadi lebih sulit. Sebuah rencana yang hebat, dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, tetapi karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Bertemu dan mendengarkan orang jahat merupakan awal dari kejahatan. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah menghianati. Orang yang mencari kebenaran, tetapi malu berpakaian sederhana, adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Berikan seorang pria semangkuk nasi dan Anda akan memberinya makanan untuk sehari. Ajarkan seorang pria memelihara padi dan Anda akan memberinya makanan seumur hidup. Bila melihat seorang yang bijaksana, berusahalah menyamainya, dan bila melihat seorang yang tidak bijaksana, periksalah dirimu sendiri. Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan, begitu pula manusia, tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Orang arif mengalahkan dirinya, orang bodoh mengalahkan orang lain. Itu lebih memalukan untuk tidak mempercaya teman-teman kita, daripada tertipu oleh mereka. Di negara di mana pemerintahannya baik, kemiskinan itu memalukan. Di negara yang pemerintahannya buruk, kekayaan itu memalukan. Jika rencana Anda adalah menanam padi selama setahun. Jika rencana Anda berumur 10 tahun, tanamlah pohon. Jika rencana Anda selama 100 tahun mendidik anak-anak. Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain, menghancurkan jembatan yang akan dilewatinya. Kebajikan lebih baik bagi manusia daripada air atau api. Saya telah melihat orang-orang mati karena menginjak air dan api, tetapi saya belum pernah melihat orang mati menginjak jalan kebajikan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!